Hai, halo semuanya, ai-ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Malam ini kita akan mystery reading seperti biasa ya. Sebelum reading kita ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energy healing, energy booster kepada kalian semua dan membersihkan energi negatif baik dari readingan ini atau kartu-kartu yang keluar nantinya. Oke, seperti biasa kita ritual candle dengan ritme 3-3-3 yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang 3 detik dari mulut, kita lakukan 3 kali, ya nggak mau ikut silahkan skip. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Oke, kita mulai. Terima kasih telah menonton! Oke, selesai. Oke, sebelum reading aku juga mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah di channel aku. buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian, atas dukungan kalian terhadap channel aku selama ini, buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, I love you all. Oke, sebelum reading juga disclaimer lagi dikit, ya biar nggak gagal paham, terutama yang baru-baru, ya. Jadi, readingan aku sifatnya fun reading, general reading, selbacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Oke, jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya, kalian harus bijak dalam menelaah kartu-kartu yang jatuh, baik di channel aku atau di channel manapun. Jadi, jangan ditelan bulat-bulat. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan minyak untuk meng-attract love, ya, menarik cinta, menarik rejeki, protection, meningkatkan vibrasi dalam diri atau hal-hal positif lainnya, silakan klik link yang ada di bawah video aku juga di deskripsi, ya. Ada tokonya Mbak Haikal. Kalau aku sih saranin ke kalian, aku review yang ini nih, ini aku, ya, aku sering pakai, tapi untuk keluarga aku, karena kalau aku sendiri nggak tidur malam soalnya. Tapi tetap pakai juga sih kalau mau tidur. Itu enak banget, minyak tidurnya. Anxiety kalian pasti bakal hilang. Disemprot, dibantal, atau diselimut. Nggak nyampe seratus ya kalau nggak salah harganya. Cek aja deh sendiri. Oke, cek dulu energi ya. Konektor antara kamu dan dia di sini. Ada tuh offshore hubungan yang penuh dengan pertimbangan atau hubungan yang bisa dikatakan ya pertimbangan ini kan mengarah kepada pilihan. Apakah pihak siapakah yang mungkin dalam pilihan, apakah memilih satu di antara sekian orang atau dua orang lah, jangan banyak-banyak ya. Atau memilih untuk bertahan atau meninggalkan. Apapun pilihan dalam hubungan kalian, kalian yang tahu ini kemana arahnya. Oke, energi dia di sini ada ten of short. Wah, lagi menderita nih. Lagi dalam situasi healing atau kontemplasi. Ada penderitaan yang dia rasakan tapi dia lagi berupaya untuk melepaskan itu. Tapi kayak nggak tahu ya kok di sini nggak ada kayak belum ada upaya untuk keluar dari situasi tersebut. Nggak tahu apakah dia menikmati penderitaan itu atau memang belum ketemu jalannya. Ya, ada situasi yang lagi nggak baik-baik aja dalam diri dia. Ada will of fortune, lagi mengejar keberuntungan. Lagi memikirkan satu sudut, satu arah, satu titik di mana dia harus bisa mencapai apa yang menjadi keinginan dia. Apakah itu tentang keberuntungan dalam segi kehidupan atau dalam segi percintaan. Kemudian di sini ada three of one ya, sudah melakukan satu action kayaknya. Ya, tapi memang geraknya slow motion banget, sangat berhati-hati, sangat mengamati. Makanya di sini slow motionnya kayak masih agak-agak ada rasa trauma mungkin atau ada rasa yang memang butuh pulih dulu. Seperti itu ya. Tapi dia sudah bukan selangkah sih, sudah tiga langkah stepnya untuk melakukan perubahan atau perbaikan dalam diri dia. Energi kalian di sini ada six of some. Ada energi ingin berlalu, ingin meninggalkan. Ingin pergi atau bertransformasi. Atau jangan-jangan secara harfiah ada yang lagi ingin jalan-jalan traveling atau healing ke satu tempat. Jangan travelingnya berdali healing ya. Traveling, traveling aja. Healing mah nggak usah sampai traveling juga kalian bisa healing selama kalian niat. Mungkin ada perencanaan dalam diri kalian. Nggak tahu apakah ini menuju ke akhir tahun. Mau jalan-jalan, kalian mau liburan, ngambil cuti. Atau apapun juga. Itu secara harfiah ya. Tapi kalau secara metafora di sini sepertinya kalian lagi banyak mencoba meninggalkan satu energi yang ada di belakang kalian. Apapun energi negatif atau energi toksik tersebut. Bisa dari percintaan, bisa pertemanan, atau lingkungan juga. Oke, kemudian di sini ada The Moon. Kenapa nih masih ada kekecewaan yang kalian rasakan terhadap seseorang? Ada kesedihan yang masih kalian rasakan. Ya. Ini juga tentang sudut pandang dari pertimbangan-pertimbangan yang sedang kalian lakukan. Lagi banyak kelamun mungkin. Lagi banyak berbicara terhadap diri sendiri. Atau bahkan mungkin kalau malam-malam kalian kalau buka balkon mungkin lihat bulan, ngobrol sama bulan. Kayak lagu Bruno Mars talking to the moon. Three of Cups di sini ada beberapa yang sedang happy yang aku lihat. Mungkin lagi melakukan satu perayaan. Nggak tahu apakah perayaan ulang tahun, happy birthday kalau yang ulang tahun. Atau perayaan-perayaan mendapat appreciate. Atau memang ada kumpul-kumpul sama teman, kolega, atau suku jiwa. Atau suku jiwa itu kayak keluarga dari jauh, keluarga yang satu suku. Atau keluarga besar lah seperti itu. Ada suka cita sih yang kamu rasakan. Tapi memang ini kamu tutupin. Jadi ada kesedihan. Tapi karena ada situasi di mana kamu harus tetap bersosialisasi dengan lingkungan ramai. Mau tidak mau kamu harus berkamuflase. Atau kamu menutup kesedihan kamu. Karena kamu nggak ingin orang lain tahu apa yang sedang kamu alamin. Itu energi kalian. Oke, kita lihat situasi kalian ya. Situasi hubungan kalian. Wih, udah langsung keluar empat. Kartunya rapat. Empel. Cetul. Oke, bottom of the deck-nya disini energi kalian. Ada the threshold ya. Ini ada hubungan yang bisa dikatakan kayak tertahan, tertunda. Atau hubungan ini memang seperti apa ya. Ibarat kalian lagi nginjek duri nih. Bertahan untuk kuat tapi sakit. Bertahan untuk tegak, tegak, tegar. Ya, tapi merasakan luka, perih. Ada bosetan-bosetan yang terasa di dalam hubungan kalian ya. Tapi disini masih ada pengharapan yang kalian letakkan atau salah satu pihak. Karena situasinya menunggu ya. Apakah dalam situasi lagi pemantauan, observasi, atau lagi melihat momen-momen yang tepat. Oke, disini ada the maiden ya. Dualitas. Ini ada sesuatu yang sedang sedikit banyak kayak salah satu pihak mulai merasakan adanya kegamangan dalam kehidupan. Antara meyakini prinsip logika atau meyakini prinsip spiritual atau perasaan. Jadi mungkin disini banyak yang sudah berpisah atau berjarak antara kamu sama dia. Tapi dalam diamnya disini bukan berarti diam untuk bersenang-senang atau berarti diam untuk eforia dengan situasi barunya. Tapi situasinya adalah mencoba untuk menelaah apa yang terjadi antara hubungan kamu sama dia. Artinya kenapa kalau seseorang mulai menelaah artinya sudah melakukan perbandingan. Misal ketika dia misalnya menyelingkuhi kalian atau dia meninggalkan kalian demi orang baru atau demi siapapun yang ada di belakang dia hubungannya. Artinya ketika dia menjalani hal tersebut dia mulai melihat ada ketidaksamaan, ada ketidakberesan. Dan akhirnya ketika sudah terjadi satu perbandingan disitu dia baru mulai menelaah, melihat mana yang terbaik, mana yang tidak, mana yang begini, mana yang begitu. Oke kemudian disini ada The Shaman, hati-hati. Apakah hubungan ini ada kaitannya dengan yang namanya kelenik atau ada yang menggunakan pemanis, pelet, atau apapun ya. Bahkan mungkin ada yang memajik seseorang tersebut. Tapi paling banyak sih disini kalau aku lihat menggunakan rapelan atau spell ya. Jadi kayak menggunakan mantra, entah ini mantra memang dari pihak ketiga atau mantra ini yang memang dibuat sendiri atau cari sendiri dari berbagai sumber. Misalnya, oh doa untuk membuat hubungan langgeng begini, begitu misalnya, atau dari cara-cara yang lain ya. Ini hubungannya syarat makna banget, tapi memang hubungannya ini kayak ada percikan-percikan api, tapi juga ada situasi toksik, ada yang membutuhkan pertolongan, ada yang stalking-stalkingan, ada hubungan yang sudah berakhir. Ini benar-benar pahit, manis, asem, asin, nano-nano hubungan kalian ya. Oke, kemudian disini ada The Healer. Beberapa di antara kalian mungkin berdealing sama seseorang yang profesinya healer atau jangan-jangan kalian ingat healer itu bukan tentang spiritual aja. Mungkin bisa dokter atau penasehat atau orang-orang yang bisa membantu menyembuhkan orang lain baik secara obat, kimia, ramuan, atau ucapan, atau sekedar cuma untuk menjadi penasehat atau sharing, memberikan masukan-masukan ya. Sebenarnya kalian berdealing sama seseorang yang berwibawa disini, di mata orang banyak ya, tapi di mata kalian sepertinya tidak. Ini bukan sekedar ular berlidah, apa ya, bukan ular berkepala dua, ini udah kepala tiga. Artinya ada situasi third party dalam hubungan kalian. Ya, terlalu banyak bisa ya, terlalu banyak bisanya ya, bisa ini, bisa itu. Cuma disini kalau yang aku lihat gimana ya jelasinnya, ini agak-agak unik ceritanya, kisahnya ya. Walaupun dia ini orang yang healer atau seseorang yang bisa dikatakan dituakan, dipandang, atau orang menghormati dia, orang rame ya di lingkungan. Tapi nggak banyak orang tahu tentang kejelekan dia atau keburukan dia, kecuali orang-orang yang merasakan apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia pintar menutupi di harayak ramai. Dan sayangnya kalau yang aku lihat, tapi mungkin ini nggak banyak lah ya, sayangnya salah satu pihak yang dirugikan sama dia itu, atau kamu lah ya tentang perasaan, itu nggak bisa mengungkap ini ke tempat umum. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan dan efeknya atau impactnya bakal melebar. Ini nggak banyak, tapi ada yang sampai begitu banget. Oke, kemudian disini ada The Temple, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Artinya memang hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan pembelajaran. Tapi bagus hubungan pembelajaran ini membuat kamu rajin berdoa kalau aku lihat. Biasanya mungkin merasa nyaman aja, hubungan baik-baik aja. Ketika ditimpa satu permasalahan yang ambiar sama dia, akhirnya membuat jadi rajin berdoa. Walaupun doanya mungkin ada doa yang ngotot, balikin dia, jodohin aku sama dia, apapun jenis doa kalian. Ya, ini ada segitiga lagi, cinta segitiga paling banyak energinya disini. Oke, kemudian disini ada Unseen. Ini dia, ada yang tidak terlihat kasat mata. Bukan kasat mata lah. Artinya kalian berdeling sama seseorang yang memang pintar menyembunyikan sesuatu. Jadi kadang-kadang kamu mungkin mencurigai dia. Kamu mungkin tahu, ini ada sesuatu yang nggak beres. Ini mungkin ada yang disembunyikan. Ini mungkin begini, begitu. Tapi kok kayaknya nggak ketemu buktinya? Kok kayaknya nggak terlihat? Tuh, kalian memang berdeling sama seseorang player yang mulus banget. Cara mainnya, pintar banget menutupi sesuatu. Padahal kalian tahu, tapi nggak bisa ngubek-ngubek kayaknya. Kalaupun bisa ngubek-ngubek, kayaknya mungkin nggak bisa sampai 100%. Itu. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, disini ada. Ada Three of One. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian disini ada. Kebolak-balik kartunya. Six of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Six of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian disini ada Four of One. Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kemudian disini ada The Empress. Oke. Aku melihat ada numerologi nempel disini. Ya, ada 6666. Artinya disini ada seseorang yang lagi rindu sama kalian. Ada yang lagi bermemoriria atau bernostalgia. Oke, hubungan kalian disini sebenarnya kalau aku lihat selalu kebaca. Hubungan yang nggak kuat fondasinya. Hubungan di mana mungkin terlalu cepat mengambil sikap keputusan atau terlalu cepat atau menggebu-gebu saat di awal. Merasa bahwa ini adalah sesuatu yang kayak, ah kok kali ini sama dia ngerasakan sesuatu getaran yang berbeda. Apakah memang dia orang yang terakhir untukku? Kamu berpikir bahwa hubungan ini adalah the last one-nya. Tapi ternyata, ya, langkahnya disini nggak panjang hubungan kalian. Kenapa? Karena tadi ada situasi masih melakukan suatu pendekatan. Artinya, belum fix dalam diri dia hubungan ini mau dibawa kemana. Atau hubungan ini harus berkomitmen kah? Atau hubungan ini akan seperti apa nantinya? Jadi ada yang sudah baperan di saat salah satunya. Baru dalam situasi, aku ingin mengenal lebih dalam lagi. Aku ingin tahu lebih dalam lagi siapa dia, keluarganya, ini, itu. Tapi yang satu sudah merasa nyaman sehingga merasa adanya hubungan yang mungkin saja terbawa arus. Merasa bahwa mungkin ini adalah twin flameku, soulmateku, apapunlah ikatan yang kamu rasakan disini. Akhirnya, terjadi yang ansin tadi. Ngeblur deh dalam hubungan ini. Ya, cuman, seseorang disini sudah meninggalkan kamu terang-terangan. Ya, ada juga yang sudah meng-ghosting sih. Masih beberapa yang di-ghosting, artinya masih ada rasa penasaran. Apa sih salah aku? Kenapa sih ditinggalkan? Alasannya apa? Kenapa tidak memberikan satu perkataan atau sesuatu yang bisa membuat kamu yakin bahwa memang hubungan ini seharusnya memang diakhiri. Jadi, memang dia mengakhiri secara sepihak. Ya, tapi yang paling banyak memang yang bertengkar, yang berkonflik. Yang ghosting-ghostingan sih paling banyak yang LDR kalau aku lihat. Karena disini memang ada yang LDR hubungannya jarak jauh. Ya. Disini juga ada hubungan yang bisa dikatakan penuh dengan syarat. Artinya, cinta yang berkontribusi. Apa sih yang bisa kamu berikan sama dia? Jadi, kayak cinta ini nggak boleh cuman sayang-sayangan cinta-cintaan. Kita tuh bukan anak-anak ABG, cinta monyet, yang cuman cinta-cintaan, yang cuman jajan di kantin, bisa satu kantong keripik bagi dua. Tuh nggak yang kayak gitu konsep dalam diri dia. Kamu mau pacaran sama aku, kamu mau sama aku, apa yang bisa kamu berikan? Itu yang ada di dalam hubungan kalian. Entah ini sesuatu yang diberikan secara gairah, atau passion, atau sexual chemistry, atau memang benar-benar apa yang bisa diberikan secara material thing. So, kalian memang berliling sama seseorang juga yang materialistis disini. Ini masih ada sangkut paut beberapa di antara kalian, walaupun nggak banyak ya. Mungkin ada hutang-hutang, atau bahkan kamu rela-rela minjem sama seseorang atas nama kamu, atau kamu menggadai-gadai sesuatu demi dia, tapi nyatanya dia nggak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan tersebut. Boro-boro untuk bertanggung jawab, yang ada ngilang malah. Itu. Kemudian ada four of one disini. Ada sebenarnya hubungan ini stabil sih. Hubungan ini beberapa, memang ada yang hubungan rumah tangga, ya, mungkin kalian berumah tangga bersama, tapi ada konflik, atau ada yang merencanakan rumah tangga, tapi gagal, nggak jadi. Ada juga yang lagi menjaga jodoh orang disini. Pacarannya lama sama kamu, nikahnya sama orang lain, seperti itu. Karena mungkin adanya perbedaan-perbedaan tertentu, ya. Tapi disini yang aku lihat, sebenarnya kamu merasakan memang seperti di pertama aku ucapkan tadi. Kamu merasakan dia ini memang beda, atau kamu merasakan memang dia ini lain dari yang lain. Makanya kadang-kadang sampai ada beberapa di antara kalian yang menurunkan, apa nih, levelnya untuk menilai seseorang, atau downgrade lah tentang penilaian kalian, bahwa yaudah, yang penting sih dia baik, yang penting dia setia, ya. Masalah good looking, masalah good yang lain, udah nggak peduli lagi. Yang penting kamu punya teman ngobrol, yang penting kamu punya sandaran hati, yang penting jiwa kamu tenang. Ada level yang kamu ingin upgrade di dalam diri kamu tentang penilaian, tapi dengan menaikkan level spiritual di dalam diri kamu, tapi kamu menurunkan level yang lainnya, seperti itu. Supaya tadi, kayak udah capek sebenarnya dalam pertualangan cinta kamu, jadi makanya kamu ngerasa dia tuh the last one-nya kamu. Mungkin setelah ini banyak yang masih kayak agak trauma dulu, nanti dulu deh cari pasangan lagi, nanti dulu deh memilih cuan aja dulu, cari kehidupan sendiri dulu aja, biar tenang, seperti itu. Karena nggak tahu, luka batin yang dia ciptakan ini kayaknya juga beda juga dari yang lain-lain, gitu. Udah si orangnya beda dari yang lain, kreatifitasnya juga beda dari yang lain, ya. Banyak perbedaan usia nih di sini, ya. Banyak yang kaliannya yang lebih tinggi usianya daripada dia. Banyak yang single parent di sini. Ada faktor anak juga dalam hubungan kalian, juga ada faktor trust issue. Artinya seseorang ini gampang percaya sama omongan orang, ya. Ada suka ngebanding-bandingkan, ya. Ada kartu, bukan kartu, sorry. Ada situasi perbandingan. Jadi kayak mungkin, ya. Mungkin entah dia membandingkan kamu dengan mantannya, atau membandingkan kamu dengan orang lain, atau suka kayak, coba deh kamu kayak gini, biar kayak itu tuh cantik gitu. Kayak gitu tuh cakep. Akhirnya kayak, kamu nggak ngerasa menemukan diri kamu seutuhnya. Karena segala sesuatu kayak dia yang ngontrol, dia yang atur, kayak dia yang nentuin. Kamu gini ya, supaya begini, supaya begitu, gitu. Jadi kayak, dia ini kurang menghargai apa yang menjadi diri kamu sendiri, dalam diri kamu, ya. Jadi kayak, semua-mua itu harus berdasarkan penilaian dia, tapi pun penilaian dia itu bukan dari dasar hati dia, tapi melainkan dari melihat dari sisi luar. Itu dia, ya. Jadi kayak, kamu berhubungan sama dia ini, kamu kayak kehilangan jati diri kamu. Ya, kamu dulu mungkin orangnya ceria, suka ngumpul rame-rame sama teman, keluarga. Tapi begitu sama dia, banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kamu, ya. Akhirnya membuat kamu kayak kehilangan. Biasanya diri kamu nih apa sih, stereotipenya. Sekarang kamu udah berubah haluan. Itu cuma gara-gara dia aja tuh. Oke, kita lihat yuk biar tahu temanya apa, ya. Saranaku kembali lagi buat kalian termasuk yang baru, mungkin ya aku juga nggak capek-capek mengingatkan kalau sudah di posisi ini. Tolong yang baru-baru menjalin hubungan, jangan terlalu ini deh. Terutama wanita, ya. Bukannya pria juga enggak. Terutama yang banyak jadi korban, wanita. Feminine, ya. Jangan terlalu percaya dulu di awal-awal, apalagi mau berkaitan memberikan ini itu uang segala macam, ya. Udah banyak yang konsultasi sama aku tuh rata-rata udah kehabisan uang, kehilangan uang buat ditipu aja. Oke, kita lihat apa lagi di sini. Ini apa sih tadi? Ada Queen of One. Queen of One-nya di sini lagi... apa nih? Lagi nggak tenang kalau aku lihat. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Kemudian di sini ada... Ten of Sword. Ada dua Ten of Sword, dia. Kuat banget, nih. Lagi nggak bahagia banget. Kemudian ada Magician. Oke, kemudian di sini ada kebalik. Ada Nine of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada... Egg of Sword, ya. Energi kalian di sini. Aku lihat kayak kalian lagi mencoba untuk melepas satu belenggu di dalam diri kalian. Walaupun memang banyak yang masih terbelenggu dengan hubungan ini. Tapi ada upaya lagi ingin memenangkan supaya kalian bisa keluar dari situasi yang kalian hadapin sekarang. Artinya ada kesadaran yang kamu rasakan nggak bisa nunggu dia terus. Kalaupun nunggu terus, kalau cuma circle-nya gitu-gitu aja buat apa, gitu. Aku lihat dia lagi banyak mengamati, dia lagi banyak melamun, atau dia lagi banyak kayak mencermati sesuatu. Sesuatu ini mengarah kemana sih? Kalau yang aku lihat lebih kepada hubungan baru yang mungkin saja dia lakukan, atau hubungan lain yang ada di belakang kamu lah. Ada hal-hal yang menguras pikiran dan tenaga dia dalam hubungan dia di luar sana. Bisa jadi third party itu nggak melulu orang, ya. Bisa jadi pekerjaan, mungkin capek menguras tenaga dan pikiran. Atau hal-hal lain yang sedang dia jalani saat ini. Karena yang aku lihat di sini dengan Seven of Pentacles, ya. Aku lihat kayak ada satu keputusan, satu pemikiran, satu tindakan bahkan yang ingin dia lakukan di situasi dia saat ini. Tapi kayak lagi menunggu waktu yang tepat, lagi menunggu momen yang tepat, lagi menimbang dulu, di list dulu baik-buruknya seperti apa. Ya, karena di sini aku lihat dia sekarang dalam situasi yang nggak baik-baik aja. Dia nggak nyaman, dia nggak bahagia, ya. Ada situasi kayak dia tuh merasa bahwa mungkin selama ini dia berpikir bahwa ambisi yang dia kejar atau seseorang yang dia kejar dengan cara meninggalkan kamu, dengan cara mengghosting kamu, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Seperti itu. Dan di sini baru ada dalam diri dia satu pemikiran kesadaran bahwa ternyata, ya, apapun yang dia jalanin di belakang sana tanpa diri kamu, ya, dia tidak bahagia. Dia tidak merasakan bahagia yang sama dengan yang lain, kalau aku lihat. Makanya di sini terlihat energi di mana kayak dia lagi berupaya untuk keluar dari situasi terluka dia, tidak nyamannya dia, untuk membuat satu new life, babak baru, new beginning dalam kehidupan dia saat ini, ya. Karena apa? Yang aku lihat di sini memang dia lagi mengejar yang namanya kenyamanan. Dan ini kalau yang aku lihat adanya pada diri kamu, ya. Makanya di sini kayak dia tuh lagi, nggak tahu ya, apakah dia mungkin lagi di situasi yang berbalik arah, ya. Mungkin kemarin dia manfaatin kamu, sekarang dia malah dimanfaatin, atau dia kemarin membuat kamu begini, sekarang dia juga digituin, ya. Yang jelas di sini dia lagi berupaya untuk keluar dari zona yang lagi dia rasakan di sana, dimanapun dia berada. Yang dia inginkan bagaimana hidup nyaman lagi, hidup tenang lagi, hidup damai lagi, kan. Di sini banyak banget di antara kalian yang menjadi sumber kontribusi buat dia. Banyak di antara kalian yang selalu memberikan banyak hal kepada dia. Makanya ketika dia ngerasa di atas angin, dia kayak ngerasa, ah nggak ada kamu juga, aku masih bisa dapetin yang lebih daripada kamu. Itu yang ada di pikiran dia. Akhirnya ternyata dia tidak mendapatkan hal tersebut. Itu. Oke, jadi temanya dia nggak bahagia. Dia nggak merasakan bahagia yang sama ketika dia dengan yang lain. Nah, itu dia. Alasannya kenapa dia nggak bahagia. Kita lihat. Alasan dia tidak bahagia. Di sini ada 4 of cup. Kemudian di sini ada 5 of 1. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Devil, Capricorn. Kemudian ada 2 of Sword, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada The Star, Pisces. Nyelekit banget. Alasan dia tidak bahagia. Tidak merasakan bahagia yang sama ketika bersama kamu di sini. 4 of cup banyak merasakan kehilangan, banyak merasa dikontrol. Ya. Terikat, banyak diatur juga. Ada ketidakbebasan di dalam diri dia yang dia rasakan saat ini. Entah sama siapapun atau kemarin. Entah dengan siapapun juga. Jadi kayak terlalu diposesifin atau terlalu diobsesiin oleh seseorang atau sesuatu tersebut. Ya. Mungkin pekerjaan atau lingkungan. Kalau dia yang nggak bersama orang baru. Kalau bersama seseorang artinya ya dia terlalu dibatasin di sini. Apa-apa dicurigain, apa-apa dicemburuin. Bahkan HP-nya mungkin di-chat. Mungkin HP-nya disadap atau diapa-apain lah. Pokoknya semua gerak-gerik dia itu dipantau. Gerak-gerik dia itu semua dibatasin. Ya. Kemudian di sini ada 5 of 1. Selalu terjadi konflik. Kemarin dia meracuni kalian, sekarang dia diracuni. Kemarin dia menggigit kalian, Sekarang dia digigit. Terbelit dengan situasi apapun yang dia hadapin. Yang jelas di sini selalu terjadi konflik antara dia dengan seseorang tersebut. Ya. Atau sesuatu tersebut. Bahkan konflik yang terjadi di antara mereka. Membuat diri dia bergumul dengan perang batin. Atau konflik batin yang terjadi di dalam diri dia. Itu yang membuat dia tidak bisa merasakan bahagia yang sama. Di sini ada devil. Banyak adiksi yang terjadi di antara mereka. Ya. Emosinya mungkin sama-sama. Keras. Mungkin mengontrolnya juga terlalu kuat. Dari salah satu sisi yang di sana ya. Artinya. Ada juga yang mungkin memang berdiling dengan situasi yang. Tidak tahu apakah dia diporotin. Atau justru dia dimanfaatin. Dengan seseorang tersebut. Atau situasi tersebut. Jadi dia tidak merasakan bahagia yang sama. Ketika sama kamu. Oke. Kemudian di sini ada two of short ya. Yang membuat dia tidak bahagia itu adalah. Lagi-lagi dia kayak tersesat dengan pilihannya. Akhirnya dia tidak tahu memutuskan. Pertimbangan apa sih yang harus aku lakukan. Kayak dia lagi lost banget dengan pilihan hidupnya. Atau bahkan dengan tujuan hidupnya. Tersesat dia di sini. Sehingga mau tidak mau dia harus membuat keputusan saat ini. Tapi sayang. Beberapa di antara mereka. Kalaupun mau membuat satu keputusan. Harus sangat berhati-hati. Mungkin ada yang dalam kondisi yang sudah menikah. Atau apapun. Itu bukan hal mudah untuk mereka membuat sikap tegas. Dalam hubungan tersebut. Karena ada kondisi-kondisi atau hambatan-hambatan tertentu. Ya seperti itu. Dan di sini dengan kartu the star. Yang aku lihat dia lagi banyak berdoa dan berharap nih di sini. Itu selipannya. Tapi kalau yang aku lihat. Mungkin kali ini dia ngerasa bahwa dia itu justru. Mungkin kemarin dia yang suka menjadi center of point. Kamu yang tenggelam. Kali ini dia kayak ngerasakan bahwa terbalik. Dia kayaknya berdiling sama seseorang yang narsis juga mungkin. Atau seseorang yang cuma pingin mendapatkan perhatiannya aja. Pingin dia yang bersinar aja. Pingin dia yang jadi starnya aja. Jadi kayak dia ini harus ngemong banget. Dia ini harus ngeladenin banget dengan situasi atau orang tersebut. Capek dan lelah kalau aku lihat. Makanya dia nggak merasakan kebahagiaan yang sama. Oke kita lihat ada apa lagi. Ada Nike of Pinnacle. Aku melihat di sini ada energi. Pingin balik ke kamu. Ada. Ada kepikiran di dalam diri dia. Jika memang nanti masalah yang sedang dia hadapin bisa dia tuntasin. Bisa dia selesaikan. Mungkin dia akan pelan-pelan datang berbaikan sama kamu. Atau berkomunikasi sama kamu. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ten of Pinnacle. Kita lihat ketindakan mereka terhadap kamu ya. Karena kita udah lihat nih. Kan dia nggak bahagia tuh dengan situasinya. Ada yang diselingkuhin juga sih di sini. Sama kamu udah bagus-bagus. Baik-baik ya hidupnya. Tahu-tahu. Tersesat. Kemudian ada Three of One. Wow. Three of One keluar lagi. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Kita lihat ada tindakan nggak dalam waktu dekat untuk diri kamu. Ada Seven of Cups. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Six of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Kangen. Rindu sama kalian. Haha. Asik. Oke. Energi dia di sini ada King of One. Sedih, nelangsa. Tapi juga ada emosi yang membara di dalam diri dia. Tapi kayak nggak bisa meluapkan emosional tersebut. Akhirnya mandek di dalam hati. Nggak bisa banyak bertutur kata. Cuman bisa. Ya. Pasrah aja. Menunggu waktu yang tepat. Melihat, mengamati sambil berpikir. Apa sih planning ke depannya dalam hidup dia. Itu energi dia. Lagi banyak melakukan perbaikan diri secara fisik. Kalau aku lihat. Ya. Mungkin lagi memperbaiki penampilan. Atau hal-hal lain. Mungkin selama ini sama kamu di. Apa ya. Dijaga. Dirawat. Penampilannya bagus. Mungkin sama yang diono. Nggak dirawat. Nggak dirapihin. Mungkin saja. Acak kadul. Boro-boro. Mau dirawat. Dipikirin aja. Mungkin enggak. Oke. Tadi. Sudah yang ini ya. Ada keinginan untuk datang ke kamu. Walaupun energinya slow motion. Karena disini ada ten of pentacles. Dia berharap sebenarnya bisa grow up lagi sama kamu. Atau bertumbuh lagi. Dan dia juga pengen kenyamanan lagi sama kamu. Tuh kan. Disini ada ten of pentacles. Artinya. Ya dia tahu banget. Kalau kamu tuh yang lebih perhatian sama dia. Atau kamu tuh yang lebih bisa memberikan banyak hal. Motivasi mungkin yang paling ringan ya. Motivasi. Nasehat. Dorongan. Atau cuma sebagai pendengar yang setia. Mungkin disana dia tidak didengar dengan baik. Artinya disini memang. Ada rasa. Dimana dia melakukan suatu perbandingan. Perbedaannya jauh banget. Antara kamu dengan yang disana. Oke disini ada three of one. Planning sudah dia lakukan. Tinggal masalah action aja sih. Kalau yang aku lihat. Walaupun langkahnya masih slow motion banget. Step by step. Aku lihat. Ada pergerakan maju kepada diri kalian. Dan. Aku rasa mungkin beberapa di antara kalian. Jangan-jangan udah ada yang merasakan kedatangan dia. Atau dalam waktu dekat. Atau beberapa bulan ke depan. Mungkin keberanian dia akan. Muncul nih. Untuk datang kepada kalian. Kemudian ada seven of cup disini. Ya. Aku lihat disini memang masih. Penuh dengan pertimbangan. Makanya disini geraknya agak slow motion. Kenapa? Karena dia sangat berhati-hati. Artinya. Mungkin untuk meninggalkan yang disana. Itu adalah hal mudah. Atau untuk. Apa ya. Melepaskan lah katakan. Itu adalah hal mudah. Tapi untuk datang ke kamu lagi. Itu penuh dengan pertimbangan. Tadi. Apakah kamu masih marah. Atau. Nanti dengan pedenya dia. Udah percaya diri banget. Datang ke kamu. Tiba-tiba kamu tolak. Atau kamu lepaskan dia. Atau kamu justru menghakimi dia. Ini jadi bahan pertimbangan. Di dalam pikiran dia. Padahal. Dia tuh kangen banget sama kamu. Ada six of cup. Ada kerinduan yang dia rasakan. Bahkan ingin memeluk kamu. Atau ingin berkomunikasi dengan kamu. Kalau yang LDR ya. Jadi. Kalian harus bisa membedakan. Karena aku kalau jelasin detail. Kan. Nanti panjang durasinya. Jadi bisa jadi tuh. Yang kayak. Apa namanya. Mereka itu. Kalau yang LDR ya. Ada keinginan datang. Tapi datangnya dalam bentuk. Ya tadi. Mungkin DM. Mungkin komunikasi. Ya. Mungkin video call lagi. Gitu. Jadi gak semua juga bertemu secara fisik. Tapi memang. Energi yang paling kuat adalah. Pertemuan secara fisik. Berarti memang hubungan ini adalah hubungan yang sudah terjadi pertemuan. Sudah terjadi yang namanya disakiti. Dibantai. Dihabis-habisin. Gitu. Oke. Kita cek zodiac ya. Ada Capricorn. Taurus. Aquarius. Aries. Cancer. Sagittarius. Bottom of the decknya. Gemini. Inisial nama ada W, D, G, T, E, I, F, M, V, O, N, K. Bottom of the decknya ada Z. Oke. Angka ada 17. Ada 3. Ada 22. 28. 12. 2. 7. 24. 31. 18. Bottom of the decknya 6. Kita baca buku. Masih tentang ayat-ayat mantan. Sekarang kita masuk ke prasangka. Sesungguhnya prasangka lebih tebal daripada dinding manapun. Ia akan mengurungmu dalam kegelapan hingga kau tidak bisa melihat apapun kecuali sebagai keburukan. Sekalipun itu adalah kebaikan terbesar untuk hidupmu. Dan sebagian besar mantan lahir dari prasangka yang demikian itu kerap mendatangkan penyesalan bagi yang memutuskan hubungan hingga berujung minta balikan. Prasangka biasa mewujud dalam pertanyaan-pertanyaan serba ingin tahu segala perbuatan pasangan. Ketahuilah tidak setiap pertanyaan mengandung perhatian. Bahkan lebih banyak mengandung kecurigaan yang mendatangkan ketidaknyamanan. Cegahlah penyesalan dengan mengurangi pertanyaan sembari menebalkan kepercayaan. Bagaimana jika kepercayaan itu dikhianati? Katakanlah apa kecurigaan dapat mencegah pengkhianatan? Kecurigaan adalah bara dalam dada yang menunggu angin untuk membakar hatimu. Jadi ini aku kasih sedikit gambaran buat kalian yang masih menjalin hubungan atau nantinya menjalin hubungan. Sebenarnya kalaupun kamu ada curiga sama pasangan kamu, biarin aja jangan terlalu posesif atau jangan terlalu overreacting. Kenapa? Mungkin beberapa di antara kalian akan berdealing dengan orang-orang yang masih seleksi atau menilai. Dengan diamnya kamu, dengan baiknya kamu walaupun hati kesel. Tapi nanti suatu saat dia akan menilai bahwa oh ternyata kamu yang bisa membuat dia nyaman. Ada kesadaran dalam diri dia ketika memilih dan pada akhirnya kamu bisa jadi pemenangnya. Itu dia ai-ai aku ya. Jadi jangan karena merasa sudah memiliki lantas bisa mengontrol banyak situasi. Oke aku rasa readingannya cukup sampai disini tetap bijak dalam menyikapinya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Bye ai-ai. Bye ai-ai. Bye ai-ai.